Terima kasih Sehingga hampir dipastikan setiap bulan ada satu kejadian Meskipun dari pihak Pores Regen telah melakukan upaya-upaya untuk melakukan pendidikan kepada masyarakat Edukasi, namun kenyataannya masih banyak warga masyarakat berdasarkan dari informasi Pak Kepala Desa Menggunakan aliran ristik sebagai jebakan tikus Oleh karena itu, tadi kami sudah berdiskusi dengan Pak Kepala Desa Dan kita juga akan mempertimbangkan kearifan lokal dan situasi kondisitas sosiologis masyarakat Tapi yang jelas, ini akan kita sikapi secara serius Saya akan bergerasikan pemerintah daerah, khususnya dinas pertanian Termasuk juga dari VLH, perusahaan istri negara Apakah di sini ada terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat Yang menggunakan aliran ristik sebagai jebakan tikus Ini juga harus kita luruskan Dan bisa dijadikan sebagai formula untuk mencegah kejadian serupa di kemudian hari ini Dan ini TKP kan milik orang lain Apakah bisa mengarah ke pidana? Potensi untuk bisa dilakukan penyidikan pidana tetap ada pada peristiwa hari ini Karena antara korban dengan pemilik lahan merupakan orang yang berbeda Ini merupakan kejadian yang berbeda dengan kejadian 2 hari yang lalu Yang mana korban merupakan pemilik lahan sendiri Namun demikian kembali lagi nanti akan kita diskusikan dengan Pak Kepala Desa Dengan Kaposek yang jelas tahapan penyidikan tahap awal tetap kita laksanakan Yang akan dilaksanakan oleh Posek Sukodur Tapi gini Pak, penyidikan itu kan sering sekali terjadi Tetapi masih ada saja dari pihak penyidikan itu Untuk aliran ristik selalu ada Bagaimana untuk agar pihak jera? Kita akan upayakan secara maksimal proses-proses penyidikan ini Memang tujuan peningkatan hukum adalah untuk menimbulkan efek jera Namun demikian ketika ada upaya-upaya lain bisa dijadikan sebuah formula Untuk melakukan pemberian efek jera Kita akan cari Yang jelas proses penyidikan tahap awal tetap dilakukan oleh Posek Sukodur Atau mungkin dari pihak desa bisa dilibatkan Pak ya? Ya, dari pihak desa dilibatkan Atau minimal untuk mengantisipasi SOP dalam melakukan kegiatan di persawahan Seperti menggunakan boots, apa namanya, karet Itu juga perlu dihimbau Nanti Pak Kades bisa menyampaikan Karena dari semua korban Hasil visum yang juga pagi hari ini akan kita lakukan Itu 100% luka ada pada kaki Baik itu kaki bagian pergelangan maupun sampai betis ke atas Artinya apa? Kalau itu menggunakan boots, karet Kalaupun ada strump Mungkin sudah bisa diantisipasi Namun demikian lebih baik tidak digunakan alternasi tersebut Demikian Kalau kemungkinan pasal apa? Kemungkinan pasal yang akan digunakan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukumi Dana Yaitu akibat kelalaiannya menyebabkan meninggalnya seseorang Terima kasih dan Terima kasih